Halo guys selamat siang ketemu lagi dengan Sri Adi ARK sekarang part ke-8 ya guys jadi perjalanan dari Palembang Sumatera Selatan menuju Padang Sumatera Barat jaraknya sekitar 760 km estimasi perjalanan sekitar 17 jam bila continue ya guys tapi kita disini rencana akan transit di dua tempat untuk menginap yaitu di Jambi di Hotel Cammar tempat kita menginap sebelumnya dan satu lagi di sawah luntur rencana guys karena sekarang kita mau keliling-keliling di daerah sana sawah luntur itu jaraknya nggak terlalu dari nggak terlalu jauh dari kota Padang sekitar dua setengah jam kurang lebih sekarang posisi kita masih di Jalan Jenderal Sudirman di Palembang tempatnya tadi start di LRT Dimpu ya guys ya seperti biasa guys dalam perjalanan ini setiap tempat wisata yang kita lewati akan kita kunjungi dan akan kita videokan untuk sebagai referensi kalian bila mengunjungi tempat tersebut oke guys ikuti terus ya perjalanan menarik ini salam arah arah re 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 selamat menikmati 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 oke guys sekarang kita ada di jalan Ahmad Yani lembah segar sawa runtuh jadi awalnya cuma melintas guys saya lihat viewnya sangat indah cantik saya belum pernah melihat yang seperti ini guys jadi saya berhenti sejenak dan mengambil video jarak ke penginapan kita kembali dari sini guys oke guys ini sudah keesokan harinya karena saya lupa mengambil video semalam untuk review penginapan jadi pagi ini langsung kita review aja ini pemandangan sekitar penginapan guys jadi penginapan kita ini adalah guesthouse ya Balkis Homestay guys jadi dia agak naik sedikit ini dari kota dari lembah segar tadi ini kamarnya guys saya dapat dari Trepoloka untuk tipe family room dengan 2 bed besar saya dapat harga Rp340.000an ini guys termasuk sarapan ya untuk 4 orang ini kamarnya ada AC lemari ini kamar mandinya ada wastafel ada shower tapi tanpa air hangat ya guys terus ada welcome drink juga tadi sebelum semalam datang dikasih 2 gelas teh hangat yang tersarapan di atas ya guys ini piu lantai 2 sarapannya nasi goreng pakai telur dadar plus teh hangat guys lumayan untuk 4 orang bisa nambah malah ini guesthouse nya dekat dengan perkampungan penduduk ya guys karena disini banyak guesthouse oke setelah ini akan kita lanjut lagi perjalanan guys oke guys sebelum kita melanjutkan perjalanan ke kota padang Sumatera Barat saat ini kita melewati sebuah masjid Agung sawah luntuk jadi kita mampir disini dulu guys ini adalah salah satu masjid terdua di Indonesia masjid ini dibangun pada masa penjadian Belanda yang awalnya merupakan bangunan pembangkit listrik tenaga uap tahun 1894 dan berubah menjadi masjid sejak tahun 1952 oke guys setelah ini kita lanjut lagi perjalanannya selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang kita udah tiba di puncak cemara sawah luntuk ini daftar biaya masuk lokasi ini berjarak sekitar setengah jam dari tempat penginapan kita tadi guys atau dua setengah jam ke kota padang jadi setelah cekot kita sampai dulu kesini habis dari sini nanti kita lanjut lagi ke kota padang sumatera barat ya guys ini piunya cantik sekali guys ini kota sawah luntuk tempat wisata ini didirikan tahun 2015 diresmikan oleh wali kota pada saat itu bapak ali yusuf untuk mencapai puncak ini jalannya cukup terjal ya guys jadi harus hati-hati saya sering menggunakan gigi 2 malah gigi 1 untuk naik ke puncak ini karena terlalu terjal guys tapi sampai disini cukup indah ada playground juga ada spot-spot foto cantik disini guys sekarang kita menuruni dari puncak tadi ada taman dan gazebo gazebo guys ini geopat nasional sawah runtuh hari ini hari selasa jadi sepi guys cuman kita aja gak ada yang lain mungkin kalau hari minggu atau sabtu mungkin agak rami disini oke guys setelah dari sini kita lanjut lagi perjalanan kita ke koda padang sumatra selatan ikuti terus ya selamat menikmati 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 Oke Guys kita mampir sebentar kita melewati Jalan Batang Araw disini PU nya sangat bagus guys jadi kalau dimamp ini Jembatan sini banyak kapal-kapal ada kapal-kapal layak juga guys ini habis hujan dan suasananya agak mendung yang cantik disini guys ini guys gak jauh dari tempat tadi sekitar 800 meteran ini ada masjid al-hakim guys posisi masjidnya di pinggir pantai jadi sangat indah masjidnya juga gak terlalu besar tapi cantiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang kita tiba di pantai air manis disini salah satu tempat legenda rakyat ya Malin Gundang disini juga terdapat peninggalan dari cerita tersebut yaitu ada batu Malin Gundang guys ini jaraknya sekitar 10 kg dari kota Padang jadi gak terlalu jauh guys objek wisata ini jadi guys kita menuju lokasi batunya guys ini salah satu penampakannya ada penampakan mirip kapal ya nah ini batunya ini banyak orang yang butuh di batu ini guys posisi batunya gak utuh lagi tapi masih memperlihatkan seperti orang yang sedang bersujud di sekelilingnya ini bangunan seperti kapal dan ada benda seperti mirip tali di sekelilingnya ada seperti kolam ini ada banyak ikan nila disini guys kita disini pada hari kamis kamis sore ini penampakan lain dari sisi lainnya ini jarak 100 meter dari lokasi tadi guys di pinggir pantai ini sangat indah disini ini pantainya bersih ada cafe juga tapi menunya gak terlalu banyak standar pop mie sati padang minum minuman tapi kapinya banyak yang tutup juga ini guys ini penampakan lain guys ini kita dibalik bukit-bukit ini oke oke guys sekian dulu keliling di pantai air manis kita lanjut ke penginapan karena hari udah sore guys karena besok kita akan lanjut lagi ke perjalanan perjalanan berikutnya selamat menikmati 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 oke guys sekarang kita udah tiba di hotel Pratiwi Anggrek Saria Padang ya guys ini gak terlalu jauh dari kota Padang cuma dia gak di pinggir jalan agak masuk udang sedikit tapi mobil bisa masuk ini penampakan kamarnya guys ini ratenya total sama extra bed 240 ada di triple oka juga ini kamar mandinya cukup kecil guys tapi ada air panas ini penampakan kamarnya gak terlalu besar guys tapi lumayan lah untuk tidur aja istirahat malam oke guys sampai disini dulu ya nanti kita lanjut pejalan berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya sebelah